Pemerintah seorang guru ngaji di Tanggarang tewas akibat luka bakar setelah disiram air keras oleh pria selingkuhan sang istri korban. Saat diamankan, polisi istri korban yang diduga terlibat merencanakan pembunuhan nyaris diambuk warga yang emosi. Inilah kondisi Hasanuddin mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat disiram air keras oleh pria yang diduga kuat selingkuhan istri korban. Korban yang merupakan guru ngaji, warga kampung pangkalan Teluk Naga Tanggarang ini sempat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa bermula saat korban menuju arah pulang usai mengajar ngaji tidak jauh dari kampungnya. Namun saat di tengah perjalanan, korban dihadang dua pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Dan secara tiba-tiba pelaku menyiram cairan air keras ke wajah korban hingga mengenai sekujur tubuhnya. Menurut saksi mata Marzuki, korban mengenali salah satu pelaku yang melakukan penyiraman air keras. Karena beberapa bulan sebelum kejadian, korban sempat mengetahui istrinya bersama pelaku. Beliau pulang ajar dari Majelis Talim sini, beliau pulang ke rumah, namun kemudian tiba-tiba dihadang di tengah jalan dengan dua orang si pelaku itu. Yang saya ketahui, kebetulan si pelaku itu pernah ada dendam terkait persentuhan istrinya itu. Yatima, istri almarhum, saat ini sudah diamankan pihak kepolisian Polsek Teluk Naga untuk dilakukan pemeriksaan. Dan polisi masih membunuh dua pria pelaku penyiraman air keras pada korban. Sementara jenazah almarhum sudah dimakamkan di tempat pemakaman yang tidak jauh dari rumah korban. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, INews, melaporkan.